Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tidak meratifikasi Artinya adalah negara-negara kecil di Afrika Jadi masa kita disamakan dengan negara-negara kecil di Afrika Dan kita terburuk di dunia Dengan perokok berjumlah hampir 100 juta Dengan konsumsi rokok 100 juta ya? Hampir 100 juta Berapa tahun yang lalu 90 juta Saya bisa mengatakan menuju 100 juta Nah dengan konsumsi rokok ketiga terbesar di dunia Tanpa penanggulangan yang komprehensif Ini yang menjadikan masyarakat kita Penanggulangan yang komprehensif itu hanya empat ya Yang paling diutamakan itu Pertama peningkatan cukai Kemudian yang kedua pelarangan iklan total Ya pelarangan total iklan rokok dan sponsorship Yang ketiga adalah penerapan kawasan tanpa rokok Kawasan tanpa rokok yang ketat gitu ya Yang benar-benar dilaksanakan Yang keempat itu peringatan kesehatan dalam bentuk gambar Nah ini yang kita sudah Tahun 2014 kita sudah Nah itu kan sudah dilakukan kan Ya sih kalau kita lihat kan Bungkus rokok itu yang saya bilang tadi Sudah menyeramkan Menyeramkan begitu Dan juga kalau kita lihat Mungkin sudah banyak LSM yang Yang berupaya agar kemudian iklan rokok Tidak masuk misalnya ke kampus-kampus Sebenarnya problemnya apa Pak Imam? Apakah kita memang kekurangan uang Harus minta sponsorship misalnya di perusahaan rokok Atau ada apa masalahnya? Problemnya adalah Rokok ini industri racun Industri zat adiktif Kan racun Itu dia punya kekuatan lobby Kepolitisi Kemudian juga Dia berlindung Di balik rakyat Petani tembakau Yang sebetulnya mereka ini Di atas namakan menurut saya Karena Banyak sekali petani tembakau Yang juga hidupnya Tidak Tidak apa namanya Tidak sejahtera Tidak sejahtera Yang sejahtera itu ya Pemilik pabrik rokok Dan banyak sekali Dan hampir semua Saya kira pabrik rokok besar itu Sekarang juga udah bukan milik Indonesia Sudah dibeli Oleh asing ya Karena dia tahu Bahwa di Indonesia ini Surga Karena di hampir semua negara Termasuk Cina malah Sudah ada Gebu Itu sudah ada Pengendalian yang ketat Nah Indonesia ini Asbak dunia Yang sekarang masih hidup Dan mereka melobi Habis-habisan Coba itu politisi Di bagaimana Perundang-undangan kita Pernah ingat Kasus Menghilangkan ayat kan Iya Itu salah satu contohnya Terus Ayat bisa hilang Terus kemudian Akademisi bagaimana caranya Melakukan riset Seolah-olah Bahwa Rokok itu Kurang berbahaya lah Dibanding misalnya Kenal pot gitu loh Kenal pot mobil Cuma kan orang gak tahu Kalau kenal pot itu Gak ada orang yang Nyodor-nyodorin hidung Ngekenal pot kan Iya Kalau itu kan begitu Kalau pendali bahwa Kalau kenal pot itu Banyak truk-truk Asep Segala macam Ya tentu itu harus Dikendalikan Tapi bukan berarti Terus kemudian Menjustifikasi Bahwa karena Disitu berbahaya Maka Apa namanya Ya rokok Gak usah Gak usah dikendalikan Gitu kan Ini kan Tapi Pak Imam Kata Banyak orang yang mengatakan Ini budaya Begitu Malah mengatakan Ada salah satu Iklan rokok Malah mau limo Kalau sekalian Mau dilestarikan Yang dikatakan Ini adalah warisan Budaya Ada kan iklan rokok Yang menyebut seperti itu Ya itu perjuangannya Salah satu yang diperjuangkan Oleh para industri Saya kira ini Di balik itu Semua ada industri Yang ingin Meletakkan ini Sebagai bagian dari budaya Saya pemahaman saya Coba Budaya Lawannya budaya Peradaban bahkan Lawannya peradaban Apa Kebiadaban Budaya Budaya itu harus Sesuatu yang positif Jadi Misalnya Mau limo Apa itu Mau kita anggap Sebagai budaya Yang gak mungkin Yang menarik adalah Kenapa sih Rakyat Indonesia ini Terutama bagi para perokok Masih saja Berfikiran bahwa Saya nih Butuh rokok sekali Sementara negara maju Mereka udah Hello Itu udah gak jaman Kali gitu kan Jadi mereka Mindset mereka tuh Sudah tidak hidup dengan Rokok gitu Ya satu lagi Bahwa Rokok ini kan Zat adiktif Makanya orang Apa namanya Begitu dia itu Terjebak Menjadi perokok Dia akan sulit sekali Untuk Untuk lepas Kan gitu Makanya Pak industri rokok itu Berebutnya itu adalah Perokok pemula Kalau Anda sudah menjadi Perokok Gak perlu lagi Sebetulnya diiklankan Di bujuk Sudah pasti Lihat itu ya Yang Perempuan-perempuan Yang sekarang menjadi Sales girls Padahal pertanyaan begini Pak Bahwa Anak-anak muda itu Tadi Bapak sebutkan Sasaran Perokok gitu ya Pemula Seharusnya dididik dari kecil Oleh ayahnya Agar tidak merokok Sayangnya ayahnya yang mendidik Merokok Nah Dia udah terjebak Dia udah terjebak Di dalam lingkaran adiktif tadi Jadi ayahnya Lakukan itu semua Nah kemudian iklan-iklan tuh Iklan semuanya Yang disasar adalah Anak muda Kalau gak ngerokok gak keren Katanya ya Regina harus ngerokok Jadi itu Anak-anak muda Itu yang jadi sasaran Nah sekarang Dia tahu bahwa Yang relatif lebih kecil Prosentasenya Mungkin sekitar 6-7% Itu perempuan Sekarang perempuan Yang dijadikan sasaran Jadi kalau ibu-ibu hamil Anda kebayang gak Misalnya Ibu hamil Saya alergis sekali Kalau sudah ada yang Rokok Kebayang kan Kalau ibu hamil ngerokok Anaknya Jadi memang kualitas Itu Nanti akan Hancur ya Kalau itu dibiarkan Sebenarnya bukan Dilarang Tapi dikendalikan Supaya jangan Nugal-ugalan Jangan Masa Tiga laki-laki Indonesia Jaduanya perokok Itu Sekarang Tiga laki-laki Indonesia Tapi menarik Pernyataan Pak Imam tadi Bukan dilarang Tapi dikendalikan Itu justru Kalian Seperti itu Mungkin bisa Menjadi bahan Bahwa kita permisif Sebenarnya Kita menyadari Bahwa memang sulit Untuk di Stop Kita mengatakan Bahwa Pertama yang harus Dilindungi Anak-anak Ya kan Apalagi orang rentan Seperti itu Tapi memang Ada orang yang mau Kalau misalnya Darang hati nurani saya Ini zat adiktifnya Harusnya dilarang Tetapi kan Dalam kenyataannya Kita Ada Apa namanya Orang-orang tertentu lah Yang memang Tergantung Nah tapi kita ingin Jangan sampai Orang yang Penghasilannya begitu rendah Terus kemudian Jadi sasaran Sehingga sekarang ini Sudah Dia itu dalam Income-nya Atau penghasilannya Sangat sedikit Tetapi karena adiktif Dia menggunakan Penghasilannya Karena 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 yang kita tahu ya Bahwa orang miskin itu Yang paling suka ngerokok Begitu ya Kalau kita lihat Misalnya Mereka yang Dan persentase terbesar Persentase terbesar Tapi kalau berbicara Soal rokok juga Saya misalnya Zaman kuliah dulu Mungkin gak sih Juga pernah merasakan Yang namanya Dirayu mendapatkan Biasiswa dari Perusahaan rokok Itu masuknya Sampai ke situ Artinya kita Melawan Kekuatan Power besar Dalam hal ini Dana Orang terkaya Juga di Indonesia Kalau tidak salah Salah satunya adalah Pengusaha rokok Begitu Apa yang Yang mampu dilakukan kita Pak Buat Jadi gini ya Sebetulnya Industri rokok itu Industri paling Permisif Dia melakukan Apa saja Diterabas gitu Dimana-mana itu Tadinya Di seluruh dunia Itu industri rokok itu Permisif sekali Apapun yang bisa dilakukan Dilakukan untuk menjerat Rokok-perok baru Ingat Merokok-perok baru Karena mereka yang sudah Terjadi adiksi Karena mereka yang sudah terjadi adiksi Dia sudah tidak berdaya Dia akan merokok terus Sampai mati Nah Jadi yang dia arah siapa Adalah anak-anak kecil Ya anak-anak Ati remaja ya Sekarang sudah anak kecil Anaknya dia jadi Sisipin rokok Sama orang tuanya Sekarang Kalau bicara tentang iklan rokok Iklan rokok itu Tujuannya bukan untuk Mengenalkan produk Kemudian misalnya Anda punya pabrik kecap Ya bagaimana masyarakat tahu Anda punya pabrik kecap Kalau kecap Anda nomor satu Di dunia Kalau tidak bikin iklan Iya kan Tapi kalau ilan rokok tidak Oke Ilan rokok itu Untuk menjerat perokok baru Baik Pak Fuad kita sambung Lebih lanjut di segmen berikutnya Kita harus break Pak Imam dan juga Pak Fuad Pemirsa tetaplah bersama kami Di Langsung Usai Cedah